Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelompok 4 Di sini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi kami yang berjudul Penyusunan Strategi Pemasaran dalam Berwira Usaha di Sektor Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi COVID-19 Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Rivaldo, saya moderator dari Kelompok 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Seri Ria Tika dari Kelompok 4 di sini saya sebagainya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Delfia Fahira dari Kelompok 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rakan Duda Usuma dari kelas 4 C Manajemen Bali Saya adalah salah satu alhamdulillah dari Kelompok 4 Hukum Istis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 ini sudah Satu setengah tahun melalang buana di hampir seluruh negara yang ada di dunia Bukan hanya membawa dampak negatif pada kesehatan Melainkan juga membawa dampak negatif pada perekonomian Nah di Indonesia sendiri banyak sekali para pengusaha yang mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan usahanya terutama dalam hal pemasaran Karena adanya sistem pemberlakuan lockdown Yang semuanya serba dibatasi sehingga pergerakan manusia sulit untuk dilakukan Maka dari itu kami disini dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan ingin menjelaskan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh para pengusaha agar usahanya dapat berjalan baik di masa pandemi COVID-19 ini Oke langsung saja akan dijelaskan oleh teman-teman saya Nah disini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang strategi pemasaran Apa sih itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran inilah cara memperkenalkan produk untuk mendapat keuntungan suatu perusahaan ataupun labah Jadi setiap perusahaan itu sangat membutuhkan adanya strategi pemasaran Jika tidak mereka membuat strategi pemasaran maka produk yang mereka buat akan tidak dikenal oleh masyarakat ataupun konsumen Orang tidak akan percaya adanya produk mereka tersebut karena mereka tidak menggunakan strategi pemasaran yang menggunakan taktik-taktik untuk memasarkan produk mereka Selain itu perusahaan mereka juga tidak akan maju dengan tidak adanya strategi pemasaran Contohnya seperti di toko-toko itu banyak orang menggunakan strategi pemasaran yang tidak asing lagi seperti buy one get one Secara tidak langsung orang berpikir oh murah produk ini gitu kan Jadi orang tertarik dan mendatangi suatu produk itu jika mereka sudah tertarik dan otomatis mereka akan membelinya dan jika membelinya otomatis kita mendapat keuntungan begitu juga untuk konsumen yang lainnya ataupun bisa kita bekerjasama dengan influencer ataupun selebgram seperti sekarang ini sudah mendunia sosmed orang banyak menggunakan Instagram dalam memasarkan produk mereka kita cari seseorang untuk selebgram gitu untuk endorsement untuk memperkenalkan produk kita dan ada juga fungsi dari strategi pemasaran yaitu yang pertama itu menambah motivasi dalam berbisnis yang kedua itu mengefektifkan kerja sama tim yang ketiga itu memperjelas tujuan yang keempat itu mengkoordinasi pemasarannya itu bagaimana itu saja penjelasan dari saya sekian dan terima kasih Marketing Strategi atau Strategi Pemasaran terdapat tiga strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis yang pertama segmentation atau segmentasi pasar yaitu tindakan mengidentifikasi dan membuat kelompok-kelompok konsumen atau pembeli secara terpisah misalnya perusahaan membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan umur, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain sebagainya terdapat beberapa aspek dalam segmentasi pasar yaitu aspek demografis, aspek psikografis, aspek geografis, dan aspek perilaku konsumen yang kedua targeting atau target pasar yaitu tindakan menilai atau mengevaluasi segmentasi pasar untuk menentukan segmen mana yang akan dijadikan sebagai target pasar contohnya produk kosmetik untuk penuaan ini target pasarnya adalah wanita umur 20-35 tahun yang ketiga positioning atau posisi pasar yaitu tindakan memposisikan produk untuk menciptakan kesan yang pasti dalam ingatan konsumen contohnya Nufo yang mengatakan bahwa produknya adalah sabun untuk kesehatan maka berarti Nufo sedang membangun percayaan kepada konsumen bahwa sabun Nufo itu benar-benar dibuat untuk kesehatan saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya market value, jenis-jenis market value ada tiga satu brand atau merek brand atau merek suatu nama, identitas, atau desain yang dikenal untuk membedakan suatu produk barang atau biasa untuk membedakan dengan jenis yang lainnya pelayanan sesuatu tindakan guna memberikan kepuasan terhadap konsumen tiga proses proses merupakan suatu menyangkut produksi barang atau jasa terhadap perusahaan guna melakukan apa yang diharapkan perusahaan materi selanjutnya yaitu pengertian ekonomi kreatif ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi dengan gaya baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi konsep ekonomi kreatif ini mengutamakan sumber daya manusia yang memiliki ide dan kreativitas dengan faktor produksi yang utamanya contoh ekonomi kreatif yaitu di bidang seni bidang makanan desain bidang musik dan di bidang lainnya baik saya akan menjelaskan materi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pendukung dalam ekonomi kreatif jadi itu ada 5 hal yang pertama ada promosi yang kedua ada service excellent yang ketiga ada customer rewards ada afiliasi kemitraan dan yang kelima ada modal sosial baik kita akan jelaskan satu persatu apa 5 hal pendukung dalam ekonomi kreatif ini oke baik yang pertama namanya promosi promosi itu apa nah promosi itu ini merupakan kegiatan si pelaku bisnis untuk mengajak menyebar luaskan informasi menawarkan ke customer atau pelanggan dari apa produk atau jasa yang pelaku bisnis tawarkan nah jadi ini merupakan kegiatan yang memang wajib dilakukan oleh pelaku bisnis sebelum melakukan penjualan ya nah kemudian ada namanya service excellence nah apa sih service excellence itu nah service excellence ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada customer jadi untuk memenuhi standar kualitas suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan jadi setiap pelaku bisnis itu harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada customer sehingga customer itu merasa puas terhadap terhadap apa yang ditawarkan dari si pelaku bisnis nah ini merupakan hal yang paling penting kedua setelah promosi kemudian ada namanya customer rewards customer rewards ini apa nah ini merupakan pemberian hadiah atau rewards yang diberikan oleh pelaku bisnis kepada customer nya yang bertujuan untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan serta memperdaya tarikan terhadap konsumen baru jadi tuh kayak untuk pelanggan-pelanggan yang udah lama membeli produk yang ditawarkan oleh paku bisnis itu jadi mereka mengadakan kayak undian gitu jadi pelanggan-pelanggan lama itu makin semangat berbelanja di di tempat tempat produsen itu nah jadi produsen itu harus memberikan rewards yang menarik ya boleh sih rewardnya random gitu jadi pelanggannya itu merasa kalau aku beli disini pasti nanti ada hadiahnya ini jadi kayak buat terus-terusan belanja disitu gitu nah untuk konsumen-konsumen baru misalnya dipasangkan dipasang iklan gitu kan beli ini misalnya beli ini dapat ini gitu dapat give random gitu kan pasti kan konsumen-konsumennya customer-customer barunya kayak beli disitu aja yuk gitu dapat ini loh nanti jadi kayak tertarik gitu untuk membeli barang atau produk yang ditawarkan oleh si pelaku bisnis itu ini trik marketing juga sih dalam berbisnis jadi kayak selain untuk mempertahankan kesejahteraan pelanggan dia menambah menambah apa ya menambah customer-customer baru gitu nah oke kemudian ada namanya afiliasi kemitraan nah afiliasi kemitraan ini merupakan kontrak atau perjanjian yang dilakukan ee oleh perusahaan dengan kemitraan nah jadi disini itu ee tempat perantara antara perusahaan dengan pelayanan kemitraan jadi disini itu terdapat ee persetujuan atau perjanjian yang telah dibuat seperti kayak bagi hasil ee aset kewajiban-kewajiban apa yang harus mereka jalankan dalam menjalankan kontrak tersebut gitu nah jadi ee ketika customer itu membeli produk melalui ee web media atau link yang disediakan oleh kemitraan itu maka hasil penjualan itu dibagi dua dibagi dua gitu ee tergantung persetujuan ya berapa persen berapa persenannya gitu jadi itu intinya itu kemitraan itu sebagai wadah perantara antara pembeli dengan customer contohnya itu kayak e-commerce e-commerce kayak Shopee Alazada nah gitu nah kemudian yang kelima ada namanya model sosial nah apa model sosial itu model sosial itu merupakan hubungan yang tercipta untuk meningkatkan kualitas dan kuatintas antar individu sehingga antar individu tersebut dapat menuangkan ide-ide dapat melakukan inovasi terhadap produk-produk yang telah ada jadi mereka itu saling bertukar pikiran gitu untuk saling bertukar informasi untuk menciptakan suatu produk-produk yang baru gitu nah oke baik jadi dapat disimpulkan kelima hal-hal tersebut apa hubungan dalam ekonomi kreatif nah promosi promosi itu dapat menginformasikan produk-produk apa aja yang telah ditawarkan oleh pelaku bisnis dalam ekonomi kreatif nah kemudian ada service excel nah itu pelayanan 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 yang dilakukan pelaku bisnis dalam melakukan ekonomi kreatif nah kemudian ada customer rewards kalau customer rewards itu pemberian kemana ya pemberian hadiah tory words kepada pelanggan ee dalam produk-produk pemberian kemana ya pemberian hadiah tory words kepada pelanggan ee dalam produk-produk yang telah diinovasikan dalam ekonomi kreatif kemudian ada afiliasi kemitraan itu sebagai wadah ya wadah perantara antara pelaku bisnis dengan ee dengan customer gitu kemudian model sosial model sosial itu sifatnya gitu sifat antara individunya untuk mewujudkan ekonomi kreatif ini gitu oke baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan segmenting targeting dan positioning yang pertama disini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan segmenting segmenting merupakan suatu proses pengelompokan dan membagi-bagi beberapa semen pasar menurut kelompok pasar tertentu tujuan dari segmenting pasar ialah untuk menentukan produk sesuai dengan karakter masing-masing yang kedua saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan targeting targeting merupakan kegiatan memilih atau menilai satu atau lebih dari segmen pasar yang akan dimasuki tujuan dari penentuan targeting ialah untuk memberikan kepuasan kepada para konsumen ketika para konsumen itu puas maka peningkatan pada produk semakin meningkat dengan meningkatnya peningkatan pada produk maka keuntungan pada perusahaan juga mengalami peningkatan dan yang ketiga saya akan menjelaskan kenapa yang dimaksud dengan positioning positioning merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendesain produk-produk mereka sesuai dengan kesan dan image tersendiri dalam pikiran konsumen agar sesuai dengan yang diharapkan untuk menentukan positioning perlu dilakukan strategi yang benar agar posisi pasar yang diinginkan tepat pada sasaran Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor dan hukum setelah di pemasaran STP dan pemerintah usaha di sektor ekonomi kreatif pada masa pandemi COVID-19 yang pertama adalah masa promosi Promosi dapat dilakukan melalui media cetak, kamera, televisi dan juga media sosial Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini Promosi yang historis menerus dilakukan yang paling mudah untuk mempertahankan usaha atau membangun usaha Pada masalah pandemi COVID-19 ini yang semuanya segera sulit maka promosi dapat dilakukan melalui media sosial bisa melalui aplikasi Facebook, Instagram, atau berdasar Para pengusaha dapat bekerjasama dengan para influencer untuk memasarkan atau mempromosikan produknya guna untuk lebih cepat masyarakat mengetahui proyek Indonesia yang kedua adalah pelayanan terima pelayanan terima adalah suatu pelayanan yang memenuhi standar kepuasan dan juga keinginan dari pelanggan pelanggan harus melayani dengan baik pebisnis yang baik bisa mengetahui jawab melayani pelanggan dari pertama dia datang hingga selesai sebagai contoh pengusaha vision pebisnis pada saat pelayanan datang pebisnis harus melayani dihadangan baik melayani dengan pelayanan yang baik dengan kondisi yang baik dan juga membuat pelayanan itu nyaman hingga akhirnya ia selesai memilih produk yang ia inginkan dan pelayanan terima ini sangat sangat kita harus jalani dengan baik untuk mendukung kita mendapatkan pelanggan yang baik pada saat pandemi COVID-19 seperti ini yang ketiga adalah customer payments atau pembeli hadiah kepada konsumen yang baik pembeli hadiah kepada konsumen ini bisa berubah berupa diskon atau pembeli suatu produk yang dimana sebagai contohnya ketika pada kita membuka toko usaha pakaian maka pada saat customer yang setia berbelanja kepada kita kita akan bisa memberikan potongan harga begitu berupa berapa persen seperti 20 atau 30 maka kita bisa memberikan suatu produk gratis kepada dia ini adalah konsumen yang sangat mendukung untuk mengembangkan atau mendapatkan peranggan yang banyak pada masa pandemi COVID-19 seperti ini yang keempat adalah kemitraan bisnis kita harus menjalankan kemitraan bisnis pada masa pandemi COVID-19 ini seperti halnya ekonomi kita sedang tidak baik atau menurun dan membuat dari beli masyarakat ratu produk menjadi menurun yang berdampak kepada para pengusaha yang dimana pendapatan tidak bisa menutupi kegiatan profesionalnya maka pengusaha harus bisa bekerjasama kepada para perusahaan lain atau para investor untuk mendapatkan permodalan atau dukungan dukungan atau kerjasama kepada para investor dan juga pengusaha perusahaan lainnya untuk membangkitkan dan mengembangkan usaha kita kedepannya selama pandemi COVID-19 seperti ini yang kelima adalah modal sosial modal sosial adalah hubungan sosial antara pebisnis kepada masyarakat di dalam modal sosial sendiri adalah bisa diterapkan melalui impak, zakat, dan juga sedekah selama pandemi COVID-19 seperti ini pebisnis juga harus bisa memberikan rasa kependulian kepada pelanggan yang senyap sulit konsumen atau masyarakat yang senyap sulit dan membutuhkan dan kita bisa memperifikasikannya melalui sedikit pendapatan kita dari penjualan produk kita sisihkan sedikit dan sedikit dan kita berikan kepada penganggan atau masyarakat yang membutuhkan itu saja dari saya sekian terima kasih oke baiklah mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami harap bukan hanya sekedar menonton video kami tetapi juga bisa mengambil manfaat dari apa yang kami jelaskan dan sama-sama kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan semuanya kembali dengan normal amin amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh